TNI Angkatan Laut Lana Lok Somawe bersama Kopas Gat 469 TNI Angkatan Udara menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir di Aceh Utara. Bantuan logistik diantarkan dengan bantuan perahu karet dan sampan milik warga untuk dikirimkan ke tujuh desa di kecamatan Lok Sukon. Tingginya debit air sedi sembah titik di kawasan kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara menyebabkan sejumlah daerah terisolir. Untuk mengantisipasi kekurangan logistik makanan dari kebutuhan pengungsi, TNI Angkatan Laut Lana Lok Somawe bersama Kopas Gat 469 TNI Angkatan Udara menyalurkan bantuan dengan menggunakan perahu karet. Bantuan ditujukan untuk tujuh desa terisolir, salah satunya di kilometer satu kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Di lokasi ini, bantuan logistik terpaksa disalurkan menggunakan perahu karet dan perahu getek milik warga oleh karena sejumlah lokasi lumpuh dan tidak memiliki akses untuk dilalui. Selain itu, ketinggian debit air blokasi tersebut juga berada pada ketinggian 1 hingga 2 meter. Komandan Lana Lok Somawe di Kolonel Marinder Diyar Suryansa mengatakan, batuan yang didapatkan dari keluarga besar TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara sedianya dapat tersalurkan kepada ratusan kepala keluarga yang mengungsi. Batuan yang diberikan berupa sembako, kebutuhan anak-anak, selimut, serta makanan lainnya. Kita tadi dari depan, dari desa Manyan, dari desa Manyan tadi kita sudah dukung logistik sama bakti kesehatan, door-to-door di sana. Kemudian dari sana, serta pakai truk, kita turun pakai perahu karet ke sini, tapi tadi ada jembatan yang kita tidak bisa lanjut karena cukup jauh jalannya. Terus tadi kita dorong pakai motor RBT, logistik yang kita dorong. Dari RBT sampai di sini, sudah berhenti tadi sampai di sini, sudah tidak ada lagi jalan. Otomatis kita hanya bisa dukung untuk desa Mencat di sini. Mencat, ini kurang lebih Mencat ada sekitar 45 kakak. Komandan Lana Lok Somawe menambahkan batuan tersebut juga atas sembangsi dari beberapa lembaga BUMN seperti Pertamina Hulu Energi, PLN, dan Harbor Energi. Sehingga bagi masyarakat yang belum mendapatkan batuan bisa memberikan informasi melalui gesik atau ke posko darurat yang didirikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.